Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sahabat cita yang berbahagia semoga anda semua sehat walafiat mari kita belajar tentang green chemistry atau disebut dengan kimia hijau belajar dengan baik supaya kita faham dan kita akan senang dengan pemahaman-pemahaman kita semoga juga anda menjadi mahasiswa ataupun siswa yang berprestasi oke, apa saja yang dibahas pada video pertama ini berkaitan dengan green chemistry yang pertama yaitu latar belakang dan definisi kenapa perlu diadakannya ilmu berkaitan dengan green chemistry lalu beda green chemistry dengan yang lain misalkan dengan environmental chemistry atau kimia lingkungan beda juga dengan green engineering atau beda dengan sustainability oke, yang ketiga berkaitan dengan tujuan dan manfaat apa saja tujuannya dan manfaat yang diperoleh ketika diterapannya dan yang keempat yaitu berkaitan dengan practical approach pendekatan praktis lalu alat-alat operasional dan juga alat-alat untuk memonitoring latar belakang green chemistry atau kimia hijau hampir setiap kegiatan menghasilkan limbah baik itu kegiatan di rumah tangga kegiatan sosial kegiatan masyarakat ataupun kegiatan-kegiatan lainnya tentu yang paling banyak ini adalah kegiatan-kegiatan industri ini banyak menghasilkan limbah selain itu makin banyaknya polusi di udara, air, dan tanah ini mengakibatkan pencemaran lingkungan nanti ada sendiri mudah-mudahan saya juga sempat membuat tentang video pencemaran lingkungan polusi ini adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak berfungsi tidak berfungsi lagi sesuai peruntukannya itu yang dimaksud dengan polusi lalu perlunya proses dan produk yang ramah lingkungan produk yang ramah lingkungan ini membuat kita hidup lebih sehat dengan meminimalkan bahan-bahan yang berbahaya jadi tadi polusi itu ada yang di udara ada yang di udara ada yang di air dan juga ada yang di tanah kalau ini adalah indeks standar pencemaran udara atau disebut juga dengan ISPU jadi kalau indeksnya ini warnanya hijau atau berada di sini hijau ini kualitasnya sehat kalau sampai dengan merah ini tidak sehat seperti itu ini juga menghindari bahan-bahan yang bersifat toksik ini contoh pencemaran air ini gambar dari lupur lapindo mudah-mudahan tidak terjadi lagi kasus lupur lapindo seperti di Sidoarjo ini atau ini pencemaran tanah banyaknya sampah dan lain sebagainya ini dapat diminimalkan dapat diminimalkan dengan diterapkannya green chemistry kenapa dapat diminimalkan atau dikurangi insya Allah akan dijelaskan pada penjelasan-penjelasan berikutnya definisi green chemistry sebelum kita bahas definisi kita harus tahu sejarahnya siapa sih bapak dari green chemistry ini siapa yang mengenalkan pertama kali oke jadi green chemistry itu diperkenalkan pada awal tahun 1990-an oleh Anastas dan Warner Anastas dan Warner Anastas ini namanya Paul T. Anastas ini gambarnya beliau ini Anastas ini dijadikan father of green chemistry karena tadi yang mengenalkan pertama kali dan dia juga bersumbangsi banyak dia membuat buku judul bukunya itu green chemistry theory and practice nah ini terbitan dari Universitas Oxford jadi apa itu definisinya green chemistry atau kimia hijau adalah penerapan ilmu kimia yang fokus pada produksi dan teknologi yang ramah lingkungan jadi fokusnya itu pada produksi dan teknologi yang ramah lingkungan atau minimal bahayanya pendekatan kimia hijau ini untuk mengatasi masalah lingkungan baik dari segi bahan kimia yang digunakan jadi mulai dari sejak awal ya reagen-reagennya reaktan-reaktannya ataupun bahan kimia yang dihasilkan nah begitu pun dengan produknya produknya itu diminimalkan produk-produk yang berbahaya baik itu saat proses ataupun tahapan reaksi yang digunakan oke seperti itu jadi konsep ini konsep green chemistry ini menegaskan tentang suatu metode yang didasarkan pada pengurangan pengurangan penggunaan bahan kimia yang berbahaya atau toksik baik itu dari segi perancangan maupun proses bahan-bahan kimia yang dimaksud dalam konsep kimia hijau ini meliputi berbagai ancaman terhadap kesehatan manusia hewan tumbuhan ataupun lingkungan sekitarnya so green chemistry is about wah bahasa inggrisannya ya belajar bahasa inggris teman-teman ya supaya nanti pinter ya bisa kuliah ke luar negeri amin jadi green chemistry itu tentang pengurangan limbah ya mengurangi material-material terutama material-material ya hasil samping ya kalaupun nanti ada metode pembuatan suatu material dicari lah metode yang paling kecil tahapan reaksinya paling sedikit ya mengurangi bahan-bahan yang berbahaya yang berisiko ya misalkan kecelakaan kerja nah ini dikurangi dengan menerapkannya green chemistry juga mengurangi energi ya energi kalau energinya makin tinggi tentu penggunaan energinya makin besar ya sehingga energi cepat habis kalau dari segi biaya pabrik maka biayanya akan mahal ya karena itu dikurangi kalau semua biaya-biaya ini berkurang ya maka kosnya biaya-biayanya secara total itu juga akan berkurang nah ini pihak pabrik ataupun industri itu akan senang dengan pengurangan biaya kos ini ya dengan keuntungan yang lebih besar nanti perbedaan green chemistry dengan yang lain jadi green chemistry itu lebih fokus pada usaha meminimalisir mengurangi produksi zat-zat berbahaya dan memaksimalkan efisiensi dari penggunaan zat-zat kimia ada istilah lain yaitu environmental chemistry atau kimia lingkungan kalau kimia lingkungan itu lebih menekankan pada fenomena lingkungan yang telah tercemar oleh zat-zat kimia bagaimana mengatasi lingkungan yang telah tercemar itu lebih pada environmental chemistry kalau mencegah kalau lebih ke mencegahnya atau membuat lingkungannya lebih bersih atau lebih aman itu pada green chemistry green chemistry is powerful wah green chemistry atau kimia hijau itu lebih powerful ya karena ini dimulai dari level molekular dimulai dari level molekural jadi perencangannya itu dimulai dari level molekular bahkan level atom dan juga mengarahkan pada produk ataupun proses yang ramah lingkungan oke ini contoh dari environmental chemistry kalau sebelumnya tadi ada polusi di udara air dan tanah kalau lebih khusus lagi itu ada hidrosfer berarti ini di air biosfer di tanah biosfer ini pada makhluk-makhluk hidup lalu pada yang lain nah ini berusaha ditangani oleh environmental chemistry lalu bedanya dengan green engineering atau sustainability kalau sustainability itu berkaitan dengan ekosistem dan kesehatan manusia sustainability atau keberlangsungan terus menerus kalau green engineering itu lebih ke life cycles sistem metrik dan efisiensi energi bagaimana dengan green chemistry green chemistry itu lebih ke feedstock bahan bakunya dan reagen-reagen yang digunakan reaktan-reaktan yang digunakan reaksinya dan juga katalis solvent pelarutnya atau secara termodinamika seperti apa lalu toksikologi tingkat racunnya bagaimana contoh penerapan kimia lingkungan oke ada muara sungai murasaki di Jepang ini pada tahun 60-an tercemar berat artinya sangat tercemar oleh limbah domestik dan juga limbah industri limbah industri lalu dengan menerapkannya kimia lingkungan tadi limbah-limbah tadi berusaha diselesaikan sehingga pada tahun 2000-an pencemaran di muara sungai murasaki tadi itu berhasil diatasi jadi lebih bersih ini beda antara tahun 60-an dengan saat ini saat ini jauh lebih bersih karena sudah diatasi dengan menerapkan kimia lingkungan kalau green chemistry itu sebelum terjadinya seperti ini pikirkan bagaimana supaya lingkungan itu lebih bersih tidak tercemar itu berarti menerapkan green chemistry kalau sudah tercemar berarti menerapkan kimia lingkungan tujuan dan manfaat green chemistry tujuannya yaitu pembangunan berkelanjutan sustainable development dan juga mengurangi dampak negatif terhadap kesehatan manusia dan lingkungan sejak dari sumbernya atas semua aktivitas dan proses kimia jadi green chemistry itu sejak dari awal sejak dari awal sampai akhir itu berusaha dipikirkan dari awal misalkan bahan bakunya bahan bakunya pun harus ramah lingkungan sehingga juga nanti menghasilkan bahan-bahan atau produk yang diharapkan juga ramah lingkungan seperti itu jadi sejak awal proses dan juga akhir itu sudah dibikirkan oleh green chemistry lalu manfaat-manfaatnya manfaatnya itu bisa manfaat secara ekonomi sosial atau pemerintahan jadi ini bisa dijalankan oleh tiga kelompok besar ini kalau manfaat dari segi ekonomi investasi modalnya itu lebih rendah dengan menerapkannya green chemistry kenapa bisa lebih rendah tadi ya karena penanganan limbahnya itu lebih kecil karena sejak awal itu berusaha dipikirkan bagaimana supaya limbahnya itu lebih kecil lalu biaya operasinya juga lebih kecil biaya operasionalnya itu lebih kecil lalu dari segi tekanan sosial jadi pandangan publik masyarakat itu meningkat masyarakat itu lebih senang dengan sesuatu yang indah teratur rapi tidak berbahaya lalu lebih aman ini sangat disuka oleh masyarakat kalau lebih aman masyarakat juga suka sehingga tekanan sosialnya lebih kecil kontrol polusi lalu yang berkaitan dengan pemerintahan dan legislasi pembuat undang-undang ini berkaitan dengan material yang berbahaya itu lebih sedikit jadi pemerintah seharusnya membuat undang-undang supaya pabrik dan lain sebagainya itu menghasilkan limbah yang berbahaya itu lebih sedikit ada batasan-batasannya selain itu harus juga menyediakan ya menyediakan pengolahan limbah kalau pengolahan limbah tadi environmental chemistry lalu ini limbah yang menghasilkan limbah-limbah yang baik atau masih bisa digunakan dari segi tanggung jawab produser itu juga diatur oleh government ini oleh pemerintah sekarang practitioner approach pendekatan praktis tujuan strategis dari green chemistry ini adalah sustainable development atau pembangunan berkelanjutan terus-menerus tentunya kita ingin kita ingin bumi ini bisa ditinggali nyaman oleh anak keturunan kita anak keturunan kita karena sampai saat ini bumi ini satu-satunya planet yang nyaman untuk ditinggali jadi tidak usah terlalu repot misalkan mencari planet-planet yang lain yang itu lebih lebih banyak memakan biaya dengan penerapan green chemistry ini membuat bumi ini bisa kita tinggali lebih lama terutama oleh kita dan anak keturunan kita lalu pendekatan praktisnya itu dengan menggunakan ini green chemistry lalu green engineering industrial ekologi dan renewable energy jadi tadi ini renewable energy itu contohnya adalah energi-energi yang dapat diperbarui contohnya biodiesel kebetulan ini tesis S2 saya adalah tentang biodiesel khususnya tentang katalis untuk membuat biodiesel contoh renewable energi yang lain adalah bioetanol dan lain sebagainya jadi katalis ini gampangannya seperti mak comblang seperti mak comblang kalau Anda ingin menikah bisa minta bantuan mak comblang untuk mencarikan jodoh supaya cepat menikah katalis itu berfungsi seperti itu macam katalis untuk membuat biodiesel ini katalis operational tool ini salah satunya adalah katalis katalis untuk biodiesel itu ada tiga jenis ada katalis basah katalis asam dan enzim kalau dari segi fasanya ada katalis homogen dan katalis heterogen kalau katalis homogen itu katalis yang fasanya sama dengan reaktan dan juga produknya katalis heterogen katalis yang fasanya berbeda antara reaktan dan juga produknya basa katalis itu beda yang paling green yang greener yang lebih green daripada homogen yaitu heterogen sehingga saya pilih katalis heterogen kenapa? karena katalis homogen ini sulit dipisahkan berarti nanti perlu waste management waste management harus lebih baik karena dipisahkan mencemari lingkungan biaya lagi tidak dapat digunakan kembali ini biaya juga tidak dapat digunakan kembali ini beda dengan heterogen heterogen itu mudah dipisahkan kenapa mudah? karena fasanya berbeda misalkan ini pembuatan biodiesel dari minyak ataupun lemak misalkan dari minyak fasanya cair minyak setelah heterogen ini fasanya katalisnya yaitu padat padat dan cair itu mudah dipisahkan mudah dipisahkan lalu juga tidak mencemari lingkungan mudah dipisahkan mudah diambil tidak dibuang ke lingkungan karena tidak dibuang bisa digunakan kembali sehingga lebih murah kalau katalis heterogen ini ini contoh percobaan saya ketika S2 di ITS oke nantikan video selanjutnya tentang green chemistry berkaitan dengan prinsip green chemistry dan lain sebagainya demikian dari saya Pak Sami semoga video ini bermanfaat bagi Anda dan juga semoga Anda makin paham sehat dan berprestasi supaya lebih bermanfaat silakan subscribe like dan share ini saya menggunakan beberapa literatur ini dalam membuat video ini terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati